Intro Review dulu Selamat datang kembali di Youtube Channel Multitoys Indonesia Hari ini kita akan melanjutkan review The Child dari serial Mandalorian Jadi masih sambungan dari video sebelumnya Dan kali ini kita akan mereview khusus The Child Anda nonton belum? Video kita sebelumnya Anda nonton belum? Ada yang belum? Episode sebelumnya nonton belum? Ada yang belum? Eh nonton dulu dong Di-pause dulu nonton yang sebelumnya Nonton dulu dong Iya nonton dulu Saya lepas ini deh gelap Nanti kalau masker nggak akan saya lepas Nanti dulu review dulu Gimana? Oke lepas Yang pasti saya tidak akan melepas masker saya Karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya kita tetap harus waspada Tetap harus jaga kesehatan, jaga keamanan, jaga keselamatan Dengan menggunakan masker agar terhindar dari COVID-19 Betul, jangan sampai Anda melepas seperti ini Jangan, jangan sampai Dia pamer karena dia wajahnya sekarang kayak aktornya Mandalorian Enggak, tadi contoh pak Contoh Pokoknya this is doing Yes, and this is my way Yes, sekarang kita akan langsung saja Siap Nah, ini yang pertama ya Penampilan pertamanya dia itu ada di atas keranjang Keranjang belanja Namanya keranjang mengawang Keranjang terbang Keranjang ngawang Iya Ini ditindak gini dulu Keranjang enggak terlihat Ini juga Nah, saya enggak 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 Lihat ini Nge-review kok sambil kopi Pieto Kan disediakan Nah, itu Itu untuk nanti Setelah ini Oke, siap Ya, jadi ini Adalah the child Yang di atas Flying cradle Yes Alias keranjang terbang Jadi ketika the child ini dibawa kemana-mana oleh Mandalorian Jadi Dia ada di dalam benda ini Ini lucu banget loh ya Ini yang bikin lucu itu apanya sih sebenarnya Kupingnya kah? Matanya kah? Atau imutnya kah? Semua pak Ini Ini Kayak kucing enggak jadi gitu loh Coba kita tanyakan kepada para subscriber channel Multitas Indonesia Yes Bagi Anda The child ini lucunya dimana sih? Nah Apakah lebih lucu the child daripada kita? Kita ini sudah melucu loh dari tempoh hari loh Tapi kok enggak lucu-lucu gitu loh Kenapa ya? Iya Ya Jadi ini adalah Nah, ini yang dari episode lalu menghalangi Ini di Minggirkan dulu Ya Ini perbedaannya ya Oh ya Kalau yang kecil ini memang in skill untuk Cross baby yang ada Mandaloriannya Mandaloriannya Betul Yang berpasangan Kalau yang ini khusus untuk display di child Soalnya Sebenarnya Tokoh utamanya Mandalorian itu ini kan Betul Salah satunya Menurut saya ya Karena ini yang diperebutkan oleh berbagai macam Makhluk Pihak makhluk dan sebagainya Ya Ini yang kedua Jadi Ternyata dia walaupun ada dalam cradle Bukan berarti dia itu bayi lemah tak berdaya Nanti Wah Kopi terus Kopi cuma satu lagi saya gak dikasih Lupa Lupa Gimana coba Kan biasanya yang minum itu saya Sekarang kenapa kamu ikut-ikut minum Nah ini di depan saya Nanti aja setelah nge-review baru kopi Gimana Oke lanjut Jadi yang berikut ini adalah Ternyata Makhluk ini itu sudah bisa berjalan kaki sendiri Jadi dia bukan benar-benar bayi Karena juga Dari keterangannya itu kan Harus menjemput Makhluk yang usianya 50 tahun katanya Betul Jadi meskipun masih kecil gini Umurnya 50 tahunan Jadi bayi yang masih imut-imut itu 50 tahun itu masih bayi imut Makhluk ini umurnya berarti berapa umurnya Kalau Yoda 800 tahun sih Jadi ya Ya wajar ya Kalau 50 tahun masih bayi Ini masih permulaan hidupnya dia berarti Jadi saya membayangkan gimana Kalau umurnya dia baru seminggu gini Sekecil apa ya Waduh Sekecil cebong mungkin Bisa jadi Ya pokoknya ternyata dia tuh Bisa jalan sendiri Walaupun lucu gitu ya Tapi bisa Nah ini ada penampilannya dia Full form Waktu saat berjalan Oh berikutnya Dan Ternyata Dia itu gak cuman Bisa berjalan Bisa macem-macem dia itu Dan yang paling heboh itu adalah Ketik Ini pak Jangan ngeliatin kopi melulu Ini saya Dan yang paling heboh itu adalah Ketika teman saya ini ngeliatin kopinya terus Enggak ini pak Ya jadi kalau anda ngeliat dari pose figurnya Kenapa kenapa ini pak Anda tau kan ini stance nya tuh biasanya dilakukan oleh Para Pramal Eh Oleh para Jedi Master Jadi kalau sudah penampilannya seperti ini Terus lagunya Tiga pak gini Tiga 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 Hidup gitu ya ternyata Ternyata dia adalah The most powerful force user Wow In the series Wow Karena gak ada yang bisa force lagi selain dia Mandalorian kan bukan jedi Gak bisa pakai force dia Bisanya pakai tembak-tembakan Wow Wow Jadi ini adalah pose dia pada saat menggunakan force Terus matanya Nah kalau menurut saya itu yang bikin lucu matanya Pada saat matanya pelok-pelok seperti ini Belok gede hitam gini Dia tuh lucu banget gitu Kalau pada saat ini jadinya agak serius ya Agak merem-merem Iya Jadi agak-agak merengut Agak gimana gitu kan Berarti yang bikin lucu itu adalah matanya Lagi-lagi matanya Kita tanya dulu netizen Netizen Jadi menurut Anda Apakah betul Pak Mulyadi Apakah Mata saya besar gitu ya Bikin lucu si the child ini dari matanya Ngementer di bawah Nah Ini ternyata dia adalah force user kita sudah tahu Berikutnya Namanya anak-anak Ya namanya masih imut-imut Ya itu Bukan benar-benar force Ini tinggal dua Pak Bukan benar-benar force user Ya itu bukan benar-benar force user atau Jedi yang sakti gimana gitu ya Bukan dong Jadi dia itu ada bakat belum terlatih tapi sifatnya tuh ya masih seperti anak-anak Jadi kadang itu lapar haus gitu ya bawa gelas bak mangkok gitu disodorin minta makan dong minta minum dong Ya walaupun dia sukanya nyemil kodok tapi juga ya itu wah ini alisnya agak turun gitu ya mungkin dia lagi lapar atau haus gitu Ya mintaan please please gitu ya jadi tambah lucu tambah imut Saya pak Amit-amit kalau kamu ngomongin imut Ya Ini terpaksa Ya berikutnya kita Salah pak mau ambilin Tunggu tinggal sedikit ini Gimana Tunggu tinggal sedikit ini Dan seperti normalnya anak-anak pada umumnya mahluk manapun di jagad raya manapun juga namanya anak-anak itu suka mainan Ya sama seperti kita kita ini masih anak-anak di mata usia alam semesta itu kita masih anak-anak Kita hanya terjebak di tubuh orang dewasa Iya Nah ini dia bawa semacam bola gundu bukan gundu semacam bola-bola metal Ada tulisannya itu apa namanya Ini kalau ditulis ini tulisannya with knop 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 itu ya knop Jadi knop knop tongkat tongkat pengendali di pesawatnya Mandalorian Mandalorian itu kan punya pesawat traveling luar angkat Kenopnya diambil ya Nah knopnya itu diputer-puter copot diambil sama dia dibuat main Pesawatnya olang-alir Iya Tapi akhirnya sama Mandalorian dikasih kok Ya udah ambil knopnya aja jangan diputer-puter pesawatnya goyang-goyang Jadi knopnya aja dikasih Dan dia sangat senang sekali memegang bunderan metal ini Nah ini kalau anda ini kayak semacam apa ya istilahnya itu easter egg gitu ya Jadi kalau anda menonton film Star Wars yang lama Jedi itu kalau untuk berlatih lightsaber nangkis serangan itu pakai alat seperti ini Bola metal bunder gitu yang bisa terbang-terbang dan nembak-nembak laser dengan intensitas rendah gitu Jadi kalau kena nggak mati cuma kayak setrum gitu aja Nah itu latihnya pakai bola metal gitu terbang-terbangnya Nah dan dia juga senang bola metal nih Ini berarti tanda tanya ada apa gerangan? Dan ada apakah garangan? Nah garangan itu ada apa? Nah ini nggak tahu Yah Dan Iya dan yang terakhir Terakhir bukan ini Salah lagi pak maaf ya Ini kalau nggak ada remnya bahaya Iya Mau ngambil ini tadi pak Iya Iya Ini harus ekstra waspadas ya Ada mau nge-review atau mau Iya review lah pak Iya Jadi ini adalah Hot Toys Coast Baby Mandalorian The Child Yang versi White Frog Nah ini kalau Di sini ini Ah lepet Jadi di sini ini anda bisa melihat figur The Child itu sambil memegang kodo Nah ini figur ini sebenarnya sama dengan yang versi kecil Ya Ya cuman beda-beda pose dikit ya Tapi ukurannya juga beda ya Ya Sama-sama megang kodok Kenapa dia megang kodok? Karena dia itu suka nyemil kodok Oh Jadi waktu Mendarat di suatu planet itu ada kodok loncat-loncat sama dia diikuti Eh mau ditangkep mau ditangkep setelah ketangkep apa yang dilakukan? Dimasukin ke mulut Oh dimasukin ke mulut ditelan Mudah Sudah Saya pikir dia itu pesen go-food kemudian pesen suike Ya suike ini kodok cuman kodok jagad raya kemana ya matanya cuma satu ini Oh Nah jadi namanya anak-anak ya Selain dia ternyata force user dia tetap masih anak-anak Betul sekali Masih suka bermain suka segala macem Makanya Mandalorian merasa perlu melindungi Dan nanti bocoran di season 2 itu misinya dia akan membawa the child ini ke suatu tempat Dimana legendanya tempat itu ya ada Jedi nya gitu Jadi dia mau mengembalikan bocah ini ke habitat aslinya atau paling gak ke perkumpulan orang-orang yang ngerti lah sebenernya dia ini siapa dan apa perannya gitu lah Tapi itu udah bener gak ceritanya gitu? Ya pokoknya dia mau mencarikan tempat untuk ini Kalau dari thrillernya anda nonton thrillernya Mandalorian season 2 dia ngomong ke mantan boss guild bounty hunter nya itu dia mau mencarikan tempat ini dimana tempat itu ya dalam tanda petik ya mestinya banyak Jedi nya gitu loh Ya seperti kita tahu lah setelah season eh bukan season Setelah Star Wars episode 6 itu Jedi itu kan udah abis tinggal Luke Skywalker kan Setelah dibantai di Star Wars seri 3 di filmnya dulu Dan Jedi sudah banyak berkurang Ya ini Ini dari semua the child ini kepalanya gak bisa goyang-goyang ya? Ya ini bukan Bisa dikit tapi Ini bisa goyang tapi dikit Karena dia kepalanya itu gak bunder ser gitu ya Beda sama kayak Mandalorian ini kan bunder ser gitu Maksudnya kalau dari segi desain itu kan kepalanya bener-bener lebih gede dari badannya lehernya itu mengecil Kalau ini karena dia desainnya pakaiannya itu kayak mantel untuk mencari kehangatan gitu kan Dia kan anak-anak sedang ada kedinginan Jadi ini gak terpisah kayak gini Jadi ini goyangnya gampang ini goyangnya agak sulit Walaupun ini sebenernya bubble head juga bisa bergoyang gini juga Nah ini kalau goyang-goyang ya goyang-goyang tapi gak selucu Mandalorian Tapi bisa lah Lagian ini kan lucunya itu di matanya Ada kamu Jadi semuanya bisa goyang Dimetak Cuma tidak sebebas yang Mandalorian Ya Ya jadi ini bisa anda dapatkan semuanya hanya di multi toys terdekat di kota anda Sebelum kehabisan Ya Untuk menyambut Mandalorian Season 2 Betul Kalau anda mau ngumpulin dan ini sudah habis diborong orang nyesel loh Ya Kalau udah nyesel bawa anda marah Anda harus beli sekarang This is the way Nah Oh iya maaf pak Closing dulu Kalau memang mau ngopi itu kita harus closing dulu Enggak ini tadi tangannya Tapi masalahnya sebelum closing itu kan kita harus bener-bener melihat makna dari figur ini Oh gitu Apa maknanya? Maknanya pak pak Walaupun kecil tapi sudah sensitif terhadap force around us Harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita Oh iya iya Jadi dia itu sudah bisa menentukan harus menolong siapa harus memberikan apa pada siapa Nah itu yang harus diambil hikmah Oh iya iya Pak udah ya di closing aja dulu mau ngopi nih pak Ya iya 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 Stay tuned terus jangan kemana-mana Mungkin saya Juh Ini namanya rezeki anak soleh Kok bisa ke situ pak? Saya diarahkan oleh The Child bahwa kopi ini untuk saya ternyata Jadi ya pak Stay tuned terus jangan kemana-mana Tetap ngopi di Multitoys MKV Pak Dan tetap saksikan YouTube channel Multitoys Indonesia Pak 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 Sure Borong Jika Terima kasih telah menonton